Intro Shalom sahabat Alkitab Marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari YSKL pasalnya yang keempat puluh ayat tiga puluh delapan sampai dengan empat puluh sembilan Ada juga sebuah kamar Pintu masuknya di serambi gerbang Di sana orang membasuh kurban bakaran Dalam serambi gerbang itu ada dua meja di satu sisi dan dua meja di sisi yang lain Tempat menyembeli kurban bakaran Kurban penghapus dosa dan kurban penebusalah Di samping kiri serambi gerbang, di sebelah luar ada dua meja Dan di samping kanan serambi gerbang itu juga dua meja Jadi di pintu gerbang itu ada empat meja Di sebelah dalam dan empat meja di sebelah luarnya Semuanya delapan meja Tempat menyembeli kurban Ada empat meja lagi untuk kurban bakaran yang dibuat dari batu yang dipotong Panjangnya satu setengah hasta, lebarnya satu setengah hasta, dan tingginya satu hasta Di sana diletakkan perlengkapan-perlengkapan untuk menyembeli kurban bakaran dan kurban sembelihan Kait-kait yang panjangnya setapak tangan dipasang sekeliling ruangan itu Dan di atas meja-meja itu, di luar pintu gerbang sebelah dalam ada dua kamar di pelataran dalamnya Satu di sisi pintu gerbang utara dengan bagian depannya menghadap ke selatan Satu lagi di sisi pintu gerbang selatan dengan bagian depannya menghadap ke utara Ia berkata kepadaku, kamar ini yang bagian depannya menghadap ke selatan untuk para imam yang bertugas di mesbah Mereka keturunan zadok Dan hanya merekalah dari Bani Lewi yang boleh mendekat kepada Tuhan untuk menyelenggarakan ibadah Lalu ia mengukur pelataran dalam berbentuk persegi yang panjangnya seratus hasta dan lebarnya seratus hasta Mesbah ada di depan bait suci Kemudian ia membawa aku ke serambi bait suci Ia mengukur tiang-tiang temboknya Tebalnya lima hasta pada satu sisi dan lima hasta pada sisi yang lain Lebar pintu itu 14 hasta dan dinding pada kedua pinggirnya masing-masing 3 hasta Panjang serambi itu 20 hasta dan lebarnya 12 hasta Orang dapat naik ke situ melalui 10 anak tangga Dan dekat kedua tiang tembok itu ada tiang-tiang pada sisi yang satu dan pada sisi yang lain Sahabat Alkitab, kesetiaan merupakan salah satu kualitas karakter atau sikap yang berharga di dalam kehidupan kita Hal tersebut tidak hanya terkait proses menjaga relasi dengan orang lain Melainkan terkait pula keteguhan di dalam memegang sebuah prinsip atau nilai tertentu Kadangkala saat nilai atau prinsip itu dipegang teguh Maka tingkah laku dan kata-kata kita akan mengikuti prinsip yang kita pegang tersebut Inilah yang hendak kita pelajari melalui firman Tuhan saat ini Tibalah Yeheskiel dibawa sebuah tempat untuk menaikkan kurban Serta dua kamar yang dihususkan bagi para imam Kamar menghadap ke selatan diperuntukkan bagi para imam yang bertugas di bait suci Sedangkan yang menghadap ke utara bagi para imam yang bertugas di mezbah Selain menunjukkan informasi seputar lokasi dan masing-masing fungsinya Allah juga memberitahu Yeheskiel tentang siapa yang diizinkan untuk melayani di bait suci yang baru Hanya para imam keturunan Zadok dari Bani Lewi yang diizinkan untuk bertugas mempersiapkan dan mempersembahkan kurban Jika kita tengok ke masa lalu, Zadok sendiri merupakan seorang imam pada masa kepemimpinan Raja Daud Ia adalah sosok setia yang membela Daud selama perang saudara berkecamuk di Israel Ia dan keluarga menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan dan dinasti Daud Pada masa kepemimpinan Salomo hingga masa pembuangan, keluarga Zadok tetap setia menjalankan perannya sebagai imam Penglihatannya Yeheskiel kali ini semakin mengokohkan peranan keluarga Zadok untuk melanjutkan tugasnya di bait suci Keluarga-keluarga dari kaum Lewi lainnya mendapat tugas lain seperti membersihkan dan membantu di bait suci Tetapi tidak mempersembahkan kurban Kesetiaan tersebut adalah bentuk dari keteguhan, perjanjian dengan Allah Jadi, ada kaitannya dengan laku spiritualitas yang dibangun, dikembangkan, dan diteruskan oleh Zadok beserta seluruh keturunannya Sahabat Alkitab, jika kesetiaan menjadi sesuatu yang langka dan berharga Maka, bukankah sebuah kebahagiaan jika kita memiliki dan mempertahankannya? Apalagi jika kesetiaan itu terkait dengan relasi dengan Allah Ia adalah Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya Justru, terkadang, kitalah yang berbalik dari Tuhan Proses untuk membangun kesetiaan kepada Tuhan memang tidaklah mudah Tetapi, kita harus segera memulainya Bahkan meneruskan nilai tersebut kepada generasi penerus Sebagaimana yang Imam Zadok lakukan Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Kami mengucap syukur ya Tuhan Atas kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami Sampai pada hari ini Ya Tuhan Ajarkanlah kami untuk selalu setia Dalam memegang prinsip dan janjimu Mampukanlah kami untuk mempertahankan kesetiaan kami kepada engkau Dan menularkannya kepada generasi yang akan datang Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin